Ah, udah gak kerasa aja nih Udah sampe episode 10 Able Gaming main Nibah SMP ini ya Dan mungkin Apakah Sudah ada perkembangan yang cukup signifikan Di worldnya Nibah SMP ini Pas waktu Able Gaming membuat Konten tentang Nibah SMP Di episode 10 ini Hmm, Able Gaming juga penasaran nih Yaudah, langsung saja guys Bila kalian penasaran, tonton video ini Sampai habis, karena kita Akan membuat konten spesial Episode 10 dari Nibah SMP Ini ya guys ya, langsung saja Let's go Oke guys, kali ini kita akan langsung saja Disini Able Gaming sudah berada di Maps Nibah SMP Season 2 nya ya guys ya Dimana kalau misalnya kalian pertama kali nge-spawn Kalian akan langsung disuguhkan dengan pemandangan Beberapa bangunan yang berjejer dan juga berdiri megah disini Yang lebih tepatnya berdiri megah di atas permukaan air Dan kemudian di sebelah sini juga Kalian bisa melihat ada Maps dari Nibah SMP Season 2 ini ya guys ya Ada beberapa bangunannya juga disini juga ada pemberitahuan next update Maps nya Mantap sekali, jadi kalian kalau misalnya takutnya Tenang saja guys disini ada Maps nya ya Kemudian di bagian sebelah sini ada Beberapa daftar nama member Nibah SMP ya guys ya Yang dimana disini baru saja ada Satrio dan juga ada Nigel Able Gaming belum ada disini kebetulan sekali Able Gaming bakal langsung saja isi ya di bagian sebelah sini Dan juga sekaligus jabatan Able Gaming disini itu Bisa dibilang apa ya jabatannya ya Mungkin jadi direktur perpromosian ya guys ya Mantap sekali, direktur perpromosian Dikarenakan Able Gaming itu kadang-kadang suka nge-record Pas waktu Able Gaming melakukan gameplay di Nibah SMP ini Kemudian di uploadnya ke Youtube sekaligus Memperkenalkan Nibah SMP ke beberapa viewers milik Able Gaming Ya mantap sekali Kemudian kita akan langsung saja ke sebelah sini Sebelah sini itu pas waktu dulunya ada Nether Portal Tetapi sekarang sudah dipindahkan Dan kemudian disini ada apaan ini Kocak, ada bed misterius Waduh apa yang misteriusnya ini Hmm, gak ada kerjaan kali ya Yang bikin yang kayak gini Oke, kemudian di sebelah sini itu Ada bangunan yang ikonik Kalian tau gak guys? Ini adalah XP Farm ya Yakni XP Farm yang gagal Karena belum ada satupun monster yang nge-spawn di bawahnya Ini gak tau nih Able Gaming nih Kenapa tidak ada monster satupun yang bisa nge-spawn di bawahnya guys Oke, kita akan perbaiki saja nanti Yaitu XP Farm Kemudian di sebelah sini pun ada Oh, tempat mining ya Tempat mining punya salah satu member nih Kalau gak salah Dan kemudian di sebelah sini juga ada Eh, kandang Hewan periharaannya punya salah satu member ya Kita akan lihat disini Cuman ada tiga hewan ya guys ya Cuman ada lama Kemudian ada sapi Dan kemudian ada ayam Dan kita akan teruskan saja ke sebelah sini Di sebelah sini itu ada tanah ini milik Arul dan Arvel Jika ingin membelinya hubungi Arul dan Arvel Waduh, disini ada tanah yang dijual guys Di Nibapun tanah yang dijual ada ya Oke, kita akan ke sebelah sini Disini itu ada farm Yakni mana disini juga punya salah satu member ya Ini kebunnya Kemudian di sebelah sini juga ada taman guys Ada taman kecil-kecilan di tengah perairan ya GG sekali ini Yang bikin taman di atas perairan seperti ini Ya, lumayan gak terlalu besar Tapi ya, lumayan good juga sih Kalau misalnya ada yang bikin taman seperti ini Lumayan-lumayan sih Ini so-so sih Update gaming Sangat menghargai sekali yang bikin taman disini Dan kemudian di sebelah sini Ada rumahnya Satrio Gaming ya Rumahnya Satrio Gaming Kita akan lihat Izin masuk dulu Assalamualaikum Wah, ada banyak sekali kaca disini Bahkan lagi-lagi tiapun Satrio ini dikasih kaca ya Kemudian disini juga ada tangga goib tadi Gak tahu ini tangga ngarah kemana Ini kocak, kagak ada lantainya di atas Oke Kemudian disini ada Apa lagi tuh Di sebelah sini itu ada Oh, ada kuda mirip Satrio ya Dengan gold armornya Sangat gagal sekali ini kuda nih Update gaming juga sebenarnya mau guys Punya kuda guys Cuman ya, masih belum ada waktu buat ngetamingnya ya Oke, di sebelah sini ada Kebun melon nampaknya Wuh, ini kebun melon punya siapa nih Wuh, lumayan banyak juga ya ini Melon-melon yang sudah berbuah disini Kemudian kita akan kemana lagi ya Oh, iya guys Ablai gaming hampir lupa guys Ablai gaming belum melihat Storage roomnya punya Satrio gaming ya Padahal di sebelah sini itu Hampir berdekatan sekali dengan rumahnya gitu Waduh, ini kenapa Ablai gaming bisa lupa gitu loh Oke, jalannya ke sebelah sini Sama seperti jalan ke rumahnya Satrio tadi Tepat di pinggirnya sekali Nah, di sebelah sini guys Nah, ini merupakan salah satu storage roomnya Milik Satrio gaming ya Agak lumayan luas Lebih luas daripada kunyanya Abel gaming Tetapi Di sini itu Satrio itu Ditambahkan dengan tempat buat nge-enchant nih Sebelah sini Kemudian sekaligus tempat menaruh barang-barang Seperti furnance Tempat pembakaran Dan juga tools-tools yang lain lah di sebelah sini lah tuh Table-table yang lain yang berguna ya Oke, kita akan langsung saja ke sebelah sini Dan di sini juga ada Kebunnya punya Satrio gaming ya Ini kebunnya punya Satrio gaming itu agak unik Soalnya menggunakan teknologi redstone ya Buat nge-panennya Dan di sini juga udah lumayan itu Tanaman-tanamannya sudah mulai mau panen Kemudian di sini juga ada Ternak lele punya Satrio gaming ya Waduh, ini lelenya sudah pada gede-gede Oke, di sebelah sini juga ada Tempat ring tinju ya Kalau misalnya kalian ingat guys Dengan konten Abel gaming yang sebelum-sebelumnya Di sini tempat Satrio boxing championship ya Oke, di sebelah sini ada Apa lagi nih Oke, kita akan lihat Tempat apa ini Kayak yang diratain gitu ya Oke, di sini juga ada tempat mainin Toto perpanding punya siapa guys Ini diratain ya Kemudian di sebelah sini juga ada Jalan ya nampaknya Oke, kelihatannya di sini ada jalan juga ya Penghubung dari atas ke bawah Oke, di sini juga ada apa ini Ada chest dengan tanda Proyek perataan tanah Untuk pengelokasian apa itu Tadi gak tau ya Oke, di sebelah sana ada Lily nampaknya Eh, halo Lily Lagi ngapain kamu? Mau ikut jalan-jalan kagak? Males Oke, kita akan langsung saja ke sebelah sini Di sini itu ada rumahnya Babang admin Sang pemilik server ini Yakni Bang Nugraha Ya guys ya Ini adalah rumahnya Rumahnya cukup sederhana juga Berarti adminnya itu Tidak berfoya-foya Dan juga tidak Memanfaatkan hartanya Untuk membangun rumah mewah Walaupun dia seorang admin ya Dia memilih untuk hidup sederhana Sangat salut sekali ya Kepada babang admin Di server satu ini Mantap sekali Ini dia rumahnya Ya, yang penting nyaman ya Buat apa rumah gede-gede Kalau misalnya kagak nyaman di dalamnya ya Yang penting rumah itu Tempat kita berlindung Dan juga tempat kita Untuk beristirahat ya guys ya Oke, di sebelah sini juga Ada farm Atau kebunnya Punya Bang Nugraha juga nih Menggunakan teknologi redstone Sama kayak Satrio Hmm, sangat minimalis sekali ya Ini kebunnya ya Salud sih Abla Gaming Bikin yang kayak gitu ya Oke, kemudian Di sebelah situ Ada apa ini guys Ada seperti elevator Atau lift ya Untuk menuju ke bawah sana Penasaran nih Kita akan langsung saja ke bawah guys Wuh Aduh, 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 aduh Langsung keluar, langsung keluar Wow Tempat apa ini guys Abla Gaming baru pertama kali loh Asli loh Pergi ke tempat ini guys Semua umur Abla Gaming baru masuk ke Nyeba SMP ini Abla Gaming baru ngeliat tempat ini guys Kita akan lihat tempat ini menuju kemana Wah, ada beberapa jalan Wah, ada beberapa jalan Nampaknya cuma baru ada dua ya Dua pintu Kita akan pergi ke sebelah sini dan Bukannya ini tempat Buat bikin ramuan guys Ini alat buat bikin ramuan guys Kenapa ada yang seperti itu disini Oke, kita akan tutup saja ya Sebelah sini ada apa ini Wah, ini nampaknya tempat yang Masih belum tahu Fungsinya untuk apa guys Wah, menarik sekali ini Nampaknya ini proyek punya Bang Nugraha ya Kita akan lihat saja Kelanjutan dari proyek ini Akan seperti apa Oke, kita akan Pergi ke atas lagi guys Dan kita akan tutup saja ini Demi menjaga kerahasiaan Oke, kita akan pergi kemana lagi ya nih Oke, kita akan pergi ke belakang saja ya Sebelah sana Nah, ini dia guys Ini Kita sudah mulai masuk ke area Punya penduduknya Fiction Squad guys Di sebelah sini ada tanah kosong Kemudian di sebelah sini juga ada Portal Nether yang sudah dipindahkan Di bagian tempat nge-spawn tadi Pindahkan ke sebelah sini Dan kita buat Lumayan bagus juga ya Desainnya Di sebelah sini ada Taman kecil-kecilan lagi Nah, kalian bisa berenang di sini guys Sudah Able Gaming bilang ya Nampaknya ini Terhubung ya Terhubung dari Taman kecil-kecilan Yang ada di Bagian sebelah sana Kemudian nyambung ke bagian Wilayah milik Fiction Squad guys Oke, di sebelah sini juga ada Dua domba berwarna pink Yang langka ya Yang pas satu kemain Able Gaming temukan Tapi sekarang sudah botak Bulunya sudah dicukur Di sebelah situ juga ada Lelama peliharaan milik Able Gaming Dan ini Merupakan rumah Milik seorang Able Gaming Ya guys ya Ya, rumahnya juga cukup minimalis Bahkan tidak ada pintunya Wah, ini kenapa pintunya malah dimaling Kocak-kocak Gak ada pintunya dong Dan ini kenapa banyak sekali Wolf di sebelah sini Ih, parah Ini siapa yang naruh wolf di sebelah sini Dah Sumpah Ini kalian semua Jangan nakal-nakal ya Intinya kalau misalnya ada di sini Kemudian di sebelah sini Ada lantai duanya Dan di sini ada tempat Nongkrong Nongkrong Beda jauh banget sama punya Satrio Ya, kalau misalnya Able Gaming itu lebih Apa itu namanya Bikin ke atas gitu Dan di sini juga ada gerbang yang ada di Jepang-Jepang itu guys Aduh, lupa lagi Able Gaming namanya Tapi intinya itulah Oke, di sini kita akan melewati jembatan SANS Yang baru saja Able Gaming resmikan pas satu kemarin Kita akan pergi ke sebelah sini guys Di sini itu ada rumahnya salah satu member Yang bernama Niko guys Cuman Niko itu sekarang akhir-akhir ini Sudah lumayan jarang on ya Ini dia tempat farmnya itu Tempat farm punya Niko Dan ini gak tau jalan kemana ini Oke, kemudian kita bakal langsung saja masuk ke Bagian dalam rumahnya Niko ya Ada blok-bloknya segala loh Asli loh Oke, kemudian kita akan langsung ke Aduh, kenapa gak bisa naik dah Kita akan langsung ke bagian atasnya Ya, kebanyakan member-member yang ada di Nibai SMP ini Bikin rumah itu berlantai dua guys Kalau misalnya yang gak ada lantai duanya itu Kayak yang gak mungkin gitu loh Kecuali Satrio ya tadi Satrio gak tau tuh lantai duanya Gak tau dimana Sama itu sih Nugraha Nugraha juga gak pake lantai dua ya Pas satu tadi Oke, kita akan ke sebelah sini Nah, di sebelah sini itu Sebenarnya kita mau bikin pasar Cuman masih belum terlalu banyak Di sini juga ada toko ramen Ini punya si Fayu ini kalau gak salah nih Oke, di sebelah sini juga ada Kios kecil-kecilan punya Satrio nih Kalau gak salah Ublegaming belum bikin Soalnya belum ada waktu juga buat bikinnya Tapi intinya di sini bakal jadi pusat pertokohan gitu Dan di sebelah sini juga ada rumah baru lagi nih Rumahnya si Fayuy Yang pindah-pindah terus ya Hidupnya di Nibai ini Pas satu kemarin rumahnya ada di Monas Kemudian pindah lagi ke Tempatnya Ublegaming Kemudian pindah ke sini Ini dia rupa Dalam rumahnya si Fayu ini Masih belum ada interior apa-apa sih Soalnya baru bikin juga ya kan Dia tuh Oke, kita akan langsung saja pergi ke rumah selanjutnya nih Kita akan pergi ke rumah siapa lagi Dan Ya Ini dia rumahnya Babang Nigel Moon ya Yang dimana rumahnya Nigel Moon ini Kayak cafe gitu Ini dia nama kafenya Kita akan lihat Permisi Saya mau beli minuman lah Satu Oke, setelah dipikir-pikir lagi Nampaknya Ublegaming gak jadi Soalnya Ublegaming belum hapus juga ya Kita akan langsung saja fokus Untuk pergi Ke beberapa bagian yang ada di Tempatnya milik Nigel Moon ini ya Oke, di sebelah sini ada Lagi ada Wolf Kemudian disitu ada Traptor Gak tau ngarah kemana Dan disini ada Apakah ini adalah tempat rahasia Kita akan lihat Waduh Ada satu sapi disitu Kemudian ada beberapa chest Di sebelah sini Oh iya guys Sorry, sorry, sorry Aku lupa buat ngasih tau Ke Nigel Moon dulu Kalau misalnya aku izin Buat ngeliling-ngelilingin tempatnya Buat showcase ya Aduh Ini kenapa ini Eh Nigel Moon Saya tadi izin Mau berkeliling di tempatmu ya Iya boleh Oke Makasih ya Kita bakal langsung saja pergi dari sini Soalnya takutnya Nigel Moonnya udah gak terlalu enak Kita bakal langsung ke bagian sebelah sini saja Hmm Ini kenapa jembatannya rusak begini dah Oke Kita langsung saja ke bagian sebelah sini Disini ada rumah Dari Lily ya Kalau misalnya kalian mau tau Bagaimana progres dia membangun rumah ini Langsung saja cek Channel Youtubenya Lily guys Ini dia Lebih tepatnya rumahnya Lily Progresnya sudah sampai segini Wah gila Bagus amat deh pemandangan dari sini Dah asli guys Lihat itu guys Wah bagus sekali sih Kalau misalnya bagian sore-sore nih Pada nongkrong disini Kemudian lihat pemandangan yang kayak tadi ya Bagus lah Oke Kita akan langsung Pergi ke rumah Yang ada di sebelah Lily ya Yang dimana ini ada rumahnya Okta guys Rumah Okta temennya Lily ya Kita akan lihat Masih belum terlalu banyak interior Di sebelah sini Dan ini juga ada tangga Untuk pergi ke bagian atasnya sekali Kita bisa melihat Bagaimana indahnya Bagian sebelah sini ya Dari bagian atas sebelah sini Oke Kita akan langsung saja Pergi ke tempat yang lain lagi Nah Able Gaming hampir lupa tadi guys Di bagian belakangnya rumahnya Able Gaming ini Ada Monash ya Monash bikinan Fayui Craft Kalian bisa lihat Ini bagian interiornya Masih belum terlalu bagus ya Kita akan lihat ke atas saja langsung Pergi ke bagian atasnya Monash ini Kita akan lihat Apakah ada sesuatu Wow Di sebelah sini nampaknya Akan Cuman ada tempat Apa ini Melihat Pemandangan di sekitar Mapsnya nih By SMP ini ya Lumayan tinggi juga ya Monash ya Sampai-sampai bisa Kelihatan hampir seluruhnya guys Asli guys Oke kita akan turun saja ke bawah Jalur naik sama jalur turun sama saja Yang ini Kemudian Able Gaming juga melihat ada Apa ini Kayak area camping guys Kita akan lihat apa ini Tempat kemah by Satrio Oh Satrio gak bilang-bilang ini Ada tempat kemah Nampaknya disini ya Kita akan lihat Ini merupakan tendanya Dan di tengah-tengahnya Ada api unggun Yang oge-ge Sekarang ini Satrio nih Ada easter egg Tempat perkemahan ya guys Ya catat disini Catat Oke di sebelah sini juga Lagi-lagi ada tempat Buat mining tuh Ke bawah sebelah sana Kemudian di sebelah sini itu ada Gatau rumah punya siapa ini nih Hmm Rumah punya siapa ini ya Belum ada Tanda nama Pemilik rumahnya ya Ini dia Nampaknya rumahnya Kita akan lihat Wow Dalamnya lumayan luas juga ya Di sebelah sini juga ada lantai duanya Lagi-lagi ada lantai dua ya Setiap Member Niba disini Harus punya lantai dua Di rumahnya Mantap Kecali babang admin Dan juga Satrio gak tau Tuh otw akan ada lantai duanya Atau tidak gitu Di rumahnya Rupanya ada jembatan Menuju kesana Ah tidak ah Ablegaming mau berenang saja Hisger Oke dan lagi-lagi Ablegaming juga hampir kelupaan Di bagian sebelah sini juga Ada rumah lagi nih Gatau rumah punya siapa Kita akan langsung masuk saja ke dalam Assalamualaikum Izin showcase rumahnya ya Oke nampaknya rumahnya Lumayan sederhana juga sih Dan lagi-lagi ada lantai duanya Nih lantai duanya gak tau Mau dipake apa nih Tempat buat tongkrong Atau tempat buat apa Di sebelah sini nih Masih belum ada apa-apa ya Tempat juga Santuy-santuy aja mungkin ya Oke Kita kemudian ada Di sebelah sini juga ada Uh Ada storage room bawah air Nampaknya guys Gila sekali Sangat unik sekali ya Orang lain storage roomnya di atas Ini di bawah air guys Hmm Disini ada sampah Apakah ada Oh gak ada apa-apa Ternyata Waduh ini sampah dari mananya Udah pada dibersihin Kali ya Sampah-sampahnya ya Udah dibawa ke TPA Oke kita akan langsung Pergi ke atas lagi saja Dan Kita Akan pergi ke tempat Yang terakhir Di sebelah sini Ada farm guys Ya Dimana ini ada Peternakan hewan Disini ada sapi Berdesak-desakan Di sebelah sini juga Ada babi ya Sangat berdesak-desakan Sekali di sebelah sana Dan disini juga ada ayam Ayam itu gak terlalu Berdesak-desakan Tetapi disini Telurnya yang dihasilinnya Lumayan banyak Kenapa tidak Di Pecahin aja dah Oke kita akan coba Pecahin Dapet satu tuh Anak ayam Dapet dua Anak ayam Oh cuman dapet dua Anak ayam ya Dari dua belas telur Oke kemudian Kita pergi ke sebelah sini Di sebelah sini Ada beberapa domba ya Yang bulu putih ada Yang bulu hitam ada Yang tidak bare bulu Juga ada ya Kemudian di sebelah sini Juga ada Domba berwarna pink guys Yang berhasil Dikawinkan terus-menerus Sampai-sampai Populasinya Overpopulasi Seperti ini Aduh Di sebelah sini juga Sebenarnya ada tapat cache Buat Nampung Beberapa hasil Dari farm Yang ada disini Oke kita akan Coba keluar lagi saja Dan mungkin Apalagi ya Yang bisa dilihat disini Mungkin progres Dari beberapa member Niba SMP Itu baru segitu guys Kita akan langsung Penutupan saja guys Oke mungkin Seperti dulu saja Video untuk kali ini guys Bagaimana menurut kalian Progres dari Beberapa member Yang ada di Niba SMP Kali ini Jika kalian suka Jangan lupa like Comment share Dan juga subscribe Dan adios amigos Adios Jangan lupa like Jangan lupa like